yang tes-tes kulhugeni membakar tisu jarak jauh yang digabungkan dengan minyak apa ini cairan gliserin gliserin ini aslinya ini untuk obat untuk sariawan kalau ini saya belinya di apotek ini untuk sariawan dan ini sepuk peknya saya beli di shopee uat darah ini guys darah mainan mirip sekali dengan darah ini ini digunakan trik untuk trik apa namanya itu ajian rawarontek satu tetes efeknya yaitu di tangan agak peri katal nah ini guys keluar asapnya di sendok ini kembali bersama Wong Kuno channel baru-baru ini telah viral mantan santri dari Gus Samsudin ataupun mantan dari kameramen Gus Samsudin yang membongkar trik ataupun bukti-bukti kebohongan dari Gus Samsudin dan kali ini disini saya ingin menunjukkan sebuah alat yang biasa dipakai oleh para-para pesulap jadi alat ini itu sudah sangat lama sekali saya punya tiga tahun yang lalu itu saya sudah punya alat-alat seperti ini guys memang dulu sering saya gunakan untuk sekedar hiburan nah bisa kita lihat disini ini alat-alatnya ini sudah mau habis karena memang ini sudah dari tiga tahun yang lalu sebelum Gus Samsudin viral itu saya sudah punya ini alat-alatnya ini guys oh ini saya sudah berasap sudah sangat lama sekali nah ini guys alat yang bisa yang sering dipakai Gus Samsudin yang untuk menetralisi rapa itu yang viral videonya di kepalanya keluar asap di badannya keluar asap itu sama kata kata kamera mantan kameramen Gus Samsudin itu sampai ada yang melepuh itu pasiennya ini yang diundang oleh dokter Rikat kemarin semakin hari makin banyak bermunculan mantan-mantan santri dari Gus Samsudin dan juga mantan-mantan pasien dari Gus Samsudin yang bersuara kita tunggu kelanjutannya guys kita sebagai penonton kita netral saja ini memang alat ini sudah saya punya sangat lama sekali tiga tahun yang lalu ini namanya kalau di Shopee itu ini sudah saya punya satu alat sulap asap magic bisa diklik di tombolnya jadi ini kita membutuhkan dua minyak satu minyak pun bisa namun lebih ini kalau dua minyak dan juga disini saya punya serbuk PK yang bisa digunakan untuk membakar tisu dari jarak jauh yang dicampur dengan sebuah alat gliserin ini yang dinamakan di dunia saya punya tipu-tipu itu sebagai kulhugeni jadi nanti tisu itu dikasih serbuk ini dulu kemudian dikasih cairan gliserin ini ini juga sudah lama sekali ini bisa lihat ini sudah hampir habis sering saya pakai dulu buat mainan ini bisa digunakan untuk membakar tisu ajian kulhugeni dan juga disini dulu itu saya dapat bonus darah ini sebuah darah ini guys darah mainan mirip sekali dengan darah ini ini digunakan trik untuk trik apa namanya itu ajian rawarontek ini dulu saya gunakan untuk sulap ajian rawarontek badan kita ini dikasih pisau ini berdarah namun kita sembur saja akan bersih darahnya ya ini triknya guys ada darahnya dan juga ada kapsul darahnya juga itu ada lengkap di shopee ini saya dulunya belinya untuk yang asap ini langsung saja saya praktekkan ini saya taruh di tangan saya taruh di tangan kiri satu tetes dan saya taruh di tangan kanan ini satu tetes satu tetes saja kalau saya gabungkan gini keluar asap guys bisa kita lihat ini guys keluar asapnya tangan keluar asap ini padahal cuma satu tetes asap ini semua bahan kimia jadi selesai pakai harus cuci karena agak ada efeknya agak gatel-gatel guys seperti ini guys keluar asapnya kalau kalau buat contoh mungkin kita taruh disini saja saya taruh di sendok satu tetes efeknya yaitu di tangan agak perih gatal nah ini guys keluar asapnya di sendok ini ini alat ini sudah lama sekali saya punya sebelum gusam sudin viral untuk yang serbu PK ini yang tes-tes kulhugeni membakar tisu jarak jauh yang digabungkan dengan minyak apa ini cairan gliserin gliserin ini aslinya ini untuk obat untuk sariawan kalau ini guys saya belinya di apotek ini untuk sariawan dan ini serbu PKnya saya beli di shopee cara pakenya ini dulu disaburkan di tisu kemudian atau ini piring dikasih gliserin ini nanti otomatis akan terbakar sendiri jadi kita tunggu saja kelanjutan dari perseteruan antara pesulap merah dan gusam sudin yang kini semakin ramai semakin banyak santri mantan santri-santri dari gusam sudin yang berani muncul ke publik untuk menyuarakan pendapat ataupun menyuarakan kebenaran apa yang mereka alami semoga kita semua semakin cerdas semakin bisa tahu mana yang benar dan mana yang settingan kalau memang cuma hiburan tinggal bilang saja cuma hiburan itu saja terima kasih kalau ada salah mohon maaf sambung persaudaraan tinggalkan perselisian jarin persaudaraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like komen dan share rahayu